Pekerjaan ibu rumah tangga selalu ada aja setiap harinya, tapi alhamdulillah bisa juga diselesaikan Halo guys, Assalamualaikum, kembali lagi di video sederhana aku Belum beraktifitas, alangkah baiknya kita mengisi tenaga dulu, disini sembilan aku mau minum air putih Sembilan juga aku mau sarapan buah, untuk buahnya kali ini tuh aku milihnya buah pir dan juga buah naga Karena memang kemarin aku ada beli dari pasar, disini untuk buahnya sudah aku kubas-kubasin terlebih dahulu Disini langsung aja mau aku makan, oh ya guys ini tuh segar banget Dan sarapan disini juga aku mau ngeliatin pakaian yang tadi aku putar, ternyata sudah berhenti Disini langsung aja mau aku isi dulu baskomnya Jadi hari ini jadwal aku buat cuci pakaian lagi, sebenarnya sudah 2 hari yang lalu aku cuci Tapi kali ini ada lagi yang bisa dilihat ya guys Kalau misalnya kita jadwalin cuciin pakaian itu pasti banyak banget dan juga menumpuk Disini langsung aja mau aku turunin pakaiannya yang berada di dalam mesin cuci aku mau turunin Karena ini bakalan aku bilasnya di bawah aja dan ini juga pakaian aku yang selanjutnya aku putar terlebih dahulu Bisa dilihat ya untuk pakaian aku hari ini tuh lumayan banyak Disini langsung aja mau aku bilas-bilasin dan juga aku kasih pewangi Sebenarnya lebih enak lagi kalau membilas pakaiannya itu langsung di dalam mesin cucinya ya Tapi hubung aku pengen cucinya ini tuh cepat kelarnya Nah menurut aku dengan cara ini tuh cepat banget kelarnya Apalagi kalau sudah selesai direndam langsung aja kita masukkan ke dalam pengeringnya Tanpa harus menunggu lagi pakaian yang lainnya digilir Dan gak terasa ini pakaiannya juga sudah selesai Aku bilasin, aku tinggalin aja dulu Ini langsung aja aku beralih ke kulkas Disini aku mau ngambilin bahan masakan yang nantinya bakalan aku masak Ini tuh sayurannya sudah selesai Aku kotek-kotekin Nanti untuk nemenin sayurnya aku juga mau goreng ikan Tapi untuk ikannya sendiri sudah aku keluarkan terlebih dahulu Karena harus banget ya sebelum masak kita harus keluarkan terlebih dahulu Biar nanti ikannya itu mencair Oh ya tadi juga aku ada rebus telur Untuk telurnya tadi tuh aku gak ngerikot ya pas aku rebus Dan disini tau-taunya telurnya itu sudah matang Disini langsung aja mau aku rendamkan ke dalam air yang dingin Oh ya katanya ini tuh kalau kita rendamkan ke dalam air Telurnya itu nantinya bakalan mudah untuk dilepasin dari cangkangnya Betul apa gak sih? Ikannya sendiri disini juga sudah mencair langsung aja Mau aku sisirin dan juga aku cuci bersih Nah untuk bumbunya disini aku menggunakan bumbu rasik aja ya Yang simple-simple aja masaknya hari ini Sayuran dan juga perbumbuannya ini langsung aja mau aku cuci bersih Nah disini langsung aja yang pertama aku cuci dulu sayurnya Untuk sayurnya ini aku cucinya berkali-kali ya Tapi yang terlihat di video itu cuma sekali aja ya Padahal ini tuh aku cucinya berulang-ulang kali Nah pasti bakalan panjang banget ini durasinya Kalau aku cucinya berkali-kali dan juga aku masukkan ke dalam video ini Lanjut lagi disini perbawangannya juga aku cuci Dan disini sudah selesai langsung aja bawangnya yang pertama aku mau Iris-irisin aja untuk bawang putih dan juga bawang merahnya Disini juga nanti bakalan aku tambahkan sama irisan cabai Oh iya aku belum kasih tau ya Kalau nanti ini sayur bayamnya bakalan aku tumis Dan juga bakalan aku campurkan sama tempe Karena ini tempenya juga masih ada sepotong sisahan kemarin Mau digoreng tapi nanggung banget ya Tinggal sedikit jadi disini aku campurkan aja sama bayamnya Langsung aja disini tempenya aku angkat karena sudah golden brown Dan disini kita angkat-angkat dan juga kita tiriskan Sisahan minyak goreng tempe ini tadi tuh terlalu banyak Jadi disini aku mau sisihkan separuh Disini langsung aja bumbunya aku tumis-tumis sampai harum Kalau sudah dirasa harum langsung aja bayamnya ini aku masukkan Aduk-aduk aja lalu aku juga ada tambahkan air Untuk airnya ini sedikit aja aku tambahkan Karena nanti bakalan mengeluarkan air lagi Dan juga aku kasih sersening Lalu tempenya ini aku masukkan Oh iya guys kalian pernah enggak masak bayam ditumis seperti ini Kalau belum cobain di enak banget ini Apalagi kalau sayur bayam ini kan keseringannya dimasak sayur bening Cobain deh sekali-kali kalian masak ditumis seperti ini Pindulilah untuk sayurannya sudah matang langsung aja Mau aku masukkan ke dalam tudung saji Minyaknya disini aku mau langsung goreng ikan aja Yang tadi sudah aku marinasi menggunakan bumbu racik Minyaknya enggak nyiprat kemana-mana Disini aku tutupin aja Karena takut banget juga aku kalau goreng ikan kayak gini Minyaknya pasti pada ngeletuk-ngeletuk Untuk videonya disini aku persingkat aja Tau-taunya ikannya sudah matang Dan disini langsung aja aku mau makan Alhamdulillah untuk menu makanan hari ini Ada sayur bayam ditumis, campur sama tempe Tempe kecap, risahan semalam dan juga ikan goreng Makan disini aku mau minum dulu Ini dia minum makan aku Bismillahirrohmanirrohim Aku ucapkan Alhamdulillah untuk makanan hari ini Oke deh segini dulu video dari aku See you next video Sampai ketemu lagi di video aku Bye bye